Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini, kita bisa berkumpul bersama dalam acara Guru Sampai, diseminasi hasil kelihatan kompetensi guru SMK yang telah dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2022 di Hapang. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak-Ibu atas kesalahan penulisan pada player yang telah disipar, di sana tertulis diseminasi, maksud kami diseminasi ya Bapak-Ibu. Kemudian sebelumnya izinkan saya, Indah Sulisdian, sebagai host di sini membacakan sesunan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan oleh host saya sendiri. Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh Bapak Dwi Heru Santoso SAK. Doa oleh Bapak Razi Effendi SD. Kemudian sambutan dari Ketua Ikatan Guru Fokasi Indonesia Ibu Umi Tira Lestari S.E.M.A.K. Kemudian sambutan dari Widya Iswara, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Fokasi Bisnis Pariwisata. Yang selanjutnya kita sebut BBPP MPP, Bapak Nanang Rukmana S.E.A.K.T. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan oleh Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Fokasi BBPP MPP Bispar, Bapak Doktor Akhirudin SH SPD MPD. Kemudian yang ketujuh yaitu paparan materi dari kelompok satu. Yang kedelapan paparan materi kelompok dua. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kemudian kesimpulan oleh Bu Yani Pujihastut di SPD. Kemudian foto bersama. Lalu penutup. Adapun untuk presensi kehadiran, Bapak Ibu dapat pengisi Google Form nanti setelah sesi tanya jawab. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh Bapak Dwi Heru Santoso S.A.K. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk duduk sempurna. Silahkan Bapak Dwi. Silahkan Bapak Dwi. Di sana lah aku berdiri, jadi maku dirimu. Indonesia kebangsaan, bangsaan ala air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silahkan Bapak Dwi. Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Baik terima kasih Pak Dwi Berikutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Razi EFND SP Monggo Pak Razi Baik Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian sebelum melanjutkan pada kegiatan inti kita pada malam ini Marilah sama-sama kita menandakan tangan ke atas sembari berdoa Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan Sesuai dengan keyakinan masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa yukafir mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambaghili jala yujuhikal karimi wa azimi subhanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ya Allah ya Tuhan kami Engkau yang maha agung Berikanlah keberkahan Kepada kami malam ini Ya Allah ya Tuhan kami Engkau yang maha kuasa Selalu bimbingkanlah kami Dengan jalan yang benar Ya Allah ya Rahman Malam ini kami berkumpul demi serta didik kami Mengwujudkan pendidikan yang lebih baik Demi anak bangsa dan negara kami Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawakina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalina Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan acara malam hari ini Membawa keberkahan dan nampak Untuk diri kita semua ya Bapak Ibu Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dari Ketua Ikatan Guru Fokasti Indonesia Ibu Umi Tiral Stari SEMAK Kepada Ibu Umi di Persilkan Baik terima kasih Ibu Indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Selamat malam Salam sejahtera Om swastiasu Namo buddhaya Salam kebajikan Yang terhormat Bapak Dr. Ahil Rudin SH SPD MPD Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BPPPMV Bispar Yang terhormat Bapak Nanang Rukmana SE AK Widya Iswara BPPPM PV Bispar Yang terhormat teman-teman Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat Seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini Ijinkan saya Umi Tiral Stari Ketua Ikatan Guru Fokasti Indonesia Memberikan sedikit pengantar Untuk kegiatan hari ini dengan tema Ngobrol Santai Disiminasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Akutansi Para hadirin sekalian yang saya bangga Kak Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih Maha Penyayang Karena atas izinnya lah hari ini Kita dapat berkumpul bersama Untuk bersama-sama ngobrol santai Hasil desiminasi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Akutansi Hasil Kerjasama Ikatan Guru Fokasi Indonesia Dengan para peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Akutansi Yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni Sampai 3 Juli Di Hotel Arion Regis Kemang, Jakarta Salawat serta salam Tak lupa senantiasa kita sanjungkan Kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita hijrah Dari zaman jahiliya Ke zaman yang bermartabat dan berilmu Serta akan selalu kita Nantikan safaaknya di hari-hari Pak Ahir Rudin dan Pak Nanang Serta hadirin sekalian Kegiatan ini muncul pada saat kami Harus membuat rencana tindak lanjut Bapak di kegiatan waktu di Jakarta Nah ketika membuat RTL ini Kami berpikir kenapa kita tidak membuatnya secara online Agar tujuannya hasil dari pendidikan kami Yang kami dapat selama seminggu Bisa lebih banyak diserap oleh banyak pihak Tidak hanya di MGMP saja Ketika yang hadir di kelas kami 20 orang Apabila rencana tindakan kelas ini Dilakukan di MGMP-MGMP Berarti kan hanya 20 kabupaten Tapi kalau secara online ini Besar harapan kami yang Merasakan manfaat dari pendidikan kami Bisa lebih banyak Sehingga kami bersepakat Di kelompok kelas A Bahwa kami akan melakukan ngobrol santai ini Dua minggu Bapak Di tanggal 15 dan tanggal 22 Juli Tapi setelah ini Besar harapan kami Saya sebagai ketua ikatan guru vokasi Indonesia Kedepannya akan banyak guru-guru Indonesia Yang mau berbagi khususnya ilmu akutansi Dan lembaga BPP MPP juga Bispar mau bekerja sama Agar banyak ilmu yang bisa dibagikan Kepada guru-guru di akutansi Khususnya sehingga Lebih banyak kompetensi yang kami dapatkan Walaupun hanya menggunakan online Demikian Bapak pengantar dari kami Mohon maaf jika banyak kesalahan Dari ucapan saya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Bu Indah Ya baik, terima kasih Bu Umi Atas sambutannya Berikutnya adalah sambutan Dari Widya Iswara Bipu PPMPV Salah satu pemateri kita Selama digelak kemarin ya Yaitu Bapak Nanang Ruhmana SE AKT Kepada Pak Nanang Mohon dipersilakan Bapak Masih mati mic-nya Pak Terima kasih Bu Indah Gimana Pak Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Yang terhormat Bapak Dr. Ahirodin SHM SPD-MPD Selaku koordinator penjaminan mutu Pendidikan Vokasi Balai Besar BISPAR Yang saya hormati Ibu Umi Tira Lestari Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia Yang saya banggakan Bapak Ibu Penyaji Dari Tim 1 dan Tim 2 Peserta di klub Vokasi Kelas A tahun 2022 Dan Bapak Ibu Peserta diskusi santai Desiminasi hasil di klub Yang berbahagia Berhubung secara maya Dalam acara diskusi santai Desiminasi hasil di klub Pak Akhir dan Bapak Ibu Mohon izin untuk melaporkan Kegiatan ini merupakan bentuk Tindak lanjut Jadi disampaikan oleh Ibu Umi Hasil pendidikan dan pelatihan Peningkatan kompetensi Guru akutansi Yang diselenggarakan Pada tanggal 27 Juni Sampai dengan 3 Juli Tahun 2022 Kegiatan ini Kegiatan ini sebagai wujud Saling berarti hasil di klub Kepada guru-guru yang lain Yang tidak bisa mengikuti Kegiatan di klub serupa Ada ungkapan dari Abu Uraira Sebaik-baiknya ilmu Adalah yang dipelajari Dan diamalkan Dan dibagikan kepada sesama Berbagi tidak akan membuat ilmu Kita bergurang Tapi akan menambah ilmu Yang kita dapat Pada kesempatan ini Saya selaku Fasilitator Pada kegiatan di klub Menyampaikan banyak Terima kasih Kepada seluruh peserta Di klub Akutansi Yang telah bersedia Berbagi Lewat bisnis Andai ini Dan juga kepada Ikatan Guru Pokasi Indonesia Yang telah Memfasilitasi Tengkut selenggaranya Kegiatan ini Kebetulan Pak Akhir Saya sampaikan Bu Umi Tira ini Adalah salah satu peserta Di klub Di kelas A Dan dia adalah Ketua Umum Ikatan Guru Pokasi Indonesia Akhirnya Saya mohon perkenan Pak Akhiruddin Membuka Dan memberikan arahan Terkaitan kegiatan ini Demikian yang dapat Saya sampaikan Wabillahi topik Kuali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat berdiskusi Bapak-Ibu Terima kasih Pak Nanang Atas sambutannya Selanjutnya Kita akan mendengarkan Sambutan Sekaligus Pembukaan Oleh Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Fokasi BBPP MPP Bistar Yaitu Bapak-Bakur Akhiruddin SH SPD MPD Kepada Pak Akhiruddin Dipersilakan Baik Terima kasih Sebelum saya melanjutkan Suara saya kedengaran gak Pak? Bagus Bagus Pak Bagus Pak Bagus Pak Terdengar ya Pak Terdengar Pak Soalnya di tempat saya Ini hujan Pak Nanang Hujan deras Bogor juga hujan deras Oh hujan juga Oh iya Sama Pak Jumur Hujan Baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Salam sejahtera Salam sehat selalu Untuk kita semua Yang saya hormati Pak Nanang Rukmana Pak Nanang ini adalah Ketua Departemen Akutansi Periode sebelumnya Jadi kalau sekarang kan Pak Adi Jadi Pak Nanang Rukmana adalah Ketua Departemen Akutansi Tentu yang Saya hormati Ibu Umi Tira Lestari Ketua Ikatan Guru Akutansi Seluruh Indonesia Jadi Ibu Umi Tira Lestari Punya pasukan yang luar biasa Dari Sabang sampai Merauke Kemudian yang saya hormati Ibu Indah Sulistian Pembawa acara Kita pada malam ini Dan tentu juga Yang saya hormati Yang saya muliakan Bapak Ibu Teman-teman Kami semua Para guru akutansi Yang hadir di dalam Kesempatan ini Baik peserta di Kelab pelatihan kemarin Maupun Yang belum sempat Mengikuti kegiatan Di Kelab Guru Vokasi Yang kita lakukan Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian Yang pertama Dalam kesempatan Yang baik ini Kita tentu Selalu bersyukur Bersyukur Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang senantiasa Memberikan anugerah Kepada kita Anugerah Sehat Jasmani Dan Rohani Selawat beriring Salam Senantiasa Tercurah Kepada bagian Rasul Nabi Besar Muhammad S.A.W Terkhusus Bagi kita yang Muslim Insya Allah Kita selalu Istiqomah Dalam mengikuti Ajaran Dan perintah-perintah Beliau Pak Nanang Bu Umi Dan Bapak Ibu guru Semuanya Yang saya hormati Yang pertama Kami Dari Balai Besar Bispar Ini tentu Mengucapkan Ucapan yang Sangat Tinggi Ucapan terima kasih Dan penghargaan Yang sangat tinggi Juga Untuk teman-teman Yang punya ide Yang punya ide Yang digagas Oleh Ingkatan guru Akutansi Yang dikemandoi Oleh Ibu Tira Alistan Kenapa Saya sampaikan Seperti itu Karena ide Ini adalah Ide yang Sangat berharga Tadi Sudah Sampaikan Oleh Ibu Umi Bahwa Di antara Teman-teman Kita seluruh Indonesia Kalau Untuk Semuanya Diundang oleh Bispar Rasanya Berapa tahun Ini harus Memberikan Kesempatan Atau Berapa tahun Kita melakukan Diklat Supaya guru-guru Akutansi Di seluruh Indonesia Ini Yang tersebar Di seluruh Indonesia Ini Mendapat Materi Pelatihan Pendidikan Dan Pelatihan Yang dilakukan Oleh Balai Besar Bispar Nah Hal Hal yang Seperti ini Yang dilakukan Oleh Ikatan Guru Akutansi Bersama Pak Nanang Rokana Ini adalah Ide yang Sangat baik Dan Sangat bagus Dalam rangka Kita Mendisiminasikan Dalam rangka Kita Menyampaikan Pesan-pesan Hasil Daripada Kegiatan Yang kita Lakukan Beberapa Minggu Yang lalu Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kami Mengucapkan Ucapan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang sangat Tinggi Atas Ide Inovasi Kreativitas Ikatan Guru Akutansi Dalam rangka Melakukan Kegiatan Ini Kegiatan Pelatihan Pendidikan Dan Pelatihan Kemarin Itu Memang Yang Dituntut Sesungguhnya Itu Dalam Implementasi Proses Pelatihan Itu Adalah Tindak Lanjut Tindak Lanjut Artinya Setelah Bapak Ibu Melakukan Kegiatan Melakukan Sesuatu Kalaupun Ada Format Yang Disampaikan Oleh Balai Besar Bispar Itu Hanya Sebagian Kecil Saja Tetapi Sesungguhnya Pengembangan Ide Dan Inovasi Itu Terletak Di Bapak Ibu Jadi Artinya Kami Serahkan Ide Inovasi Itu Kepada Bapak Ibu Sebagai Peserta Tiklat Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Bispar Nah Tindak Lanjut Yang Seperti Ini Harapan Kita Tindak Hanya Di Atas Kertas Jadi Sekali Lagi Tindak Lanjut Bukan Merupakan Sebuah Laporan Lalu Kita Tulis Di Atas Kertas Lalu Kita Cetak Atau Kita Jilid Dengan Rapi Lalu Kita Susun Di Atas Rak Atau Kita Kirimkan Ke Dinas Atau Balai Besar Bispar Harapan Kita Bukan Seperti Itu Sesungguhnya Tetapi Salah Satu Dalam Proses Adikrasi Tentu Itu Juga Penting Tetapi Sesungguhnya Implementasi Di Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ini Tentu Muaranya Dalam Proses Pembelajaran Yang Kita Berikan Kepada Peserta Didik Bagaimana Kita Mendoktrin Peserta Didik Kita Terkait Dengan Kompetensi Akutansi Dan Tentu Kegiatan Ini Juga Pasti Melibatkan Industri Nah Dalam Kaitan Kegiatan Seperti Ini Kita Juga Sangat Berharap Sebetulnya Kalau Memang Kegiatan Ini Misalnya Jangan Sampai Ini Karena Masih Baru Kegiatan Diklet Yang Kita Lakukan Lalu Nanti Tersenti Mungkin Saya Yakin Ikatan Guru Akutansi Punya Program Kegiatan 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 Serupa Seperti Ini Misalnya Apa Dilakukan Tiga Bulan Sekali Apa Nambulan Sekali Dan Dan Kami Dari Balai Besar Bispar Itu Sangat Senang Apabila Disampaikan Lalu Diundang Lalu Dipicarakan Kepada Pak Nanang Atau Departemen Aputasi Yang Ada Di Balai Besar Bispar Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Dan Saya Yakin Ini Jadikan Merupakan Apa Namanya Kegiatan Kerja Tahunan Apa Semester Atau Triulan Di Dalam Kegiatan Pertemuan Seperti Nah Harapan Kami Harapan Saya Secara Pribadi Mungkin Akan Menjadi Lebih Baik Nanti Setelah Kegiatan Seperti Ini Suatu Saat Kita Ngobrol Ngobrol Ringan Sambil Ngopi Di rumah Masing-masing Ada Industri Yang Kita Undang Jadi Ini Ada Rencana Tilanya Lalu Industri Kita Undang Kita Hadirkan Disini Jadi Kita Berikan Industri Juga Misalnya Memaparkan Karena Seperti yang Sampaikan Oleh Bu Umi Tadi Kan Peserta Kita Dari Sabang Sampai Merauke Jadi Teman-teman Kita Bersama-sama Hadir Walaupun Via Zoom Walaupun Melalui Media Sosial Andaikan Kita Tidak Melakukan Hal Seperti Ini Setelah Kegiatan Kemarin Kita Sudah Lepas Tidak Lagi Kita Melakukan Pertemuan Siraturahim Ketemu Dengan Teman-teman Tetapi Dengan Pola Seperti Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Saya Sangat Setuju Kegiatan Yang Digagas Seperti Ini Mudah-mudahan Ini Terjadwal Secara rutinitas Dalam rangka Kita Untuk Berbagi Pengalaman Berbagi Pengetahuan Berbagi Informasi Baik Dalam Proses Pelatihan Maupun Informasi Di Sekolah Masih-masih Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Sini Misalnya Berasal Dari 30 Sekolah Misalnya Berasal Dari 30 SMK Saya Sangat Yakin 30 SMK Itu Itu Sangat Berbeda Perbedaan Yang pertama Mungkin Dari Sarana Prasarana Atau Bagaimana Kerjasama Dengan Industri Di Daerah-daerah Tentu Untuk Mencari Industri Mitra Industri Juga Susah Tetapi Daerah-daerah Tentu Misalnya Bogor Bandung Solo Jogja Dan sebagainya Mungkin Dia gampang Nah Oleh Karena Itu Harap Saya Dengan Kita Hadir Bersama-sama Seperti Ini Teman-teman Berada Di Daerah Yang Kesulitan Untuk Mendapatkan Industri Sebagai Mitra Atau Kesulitan Untuk MUU Dengan Industri Bukan Tidak Mungkin Teman-teman Yang Berasa Dari SMK SMK Yang Memang Berada Di Perkotaan Bisa Membantu Teman-teman Kita Yang Ada Di Daerah Artinya Pengalaman Itu Diceritakan Bukan Tidak Mungkin SMK Misalnya Di Banda Aceh Lalu MUU Dengan SMK Yang Ada Di Kota Bandung Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman Membangun Kerjasama Nah Sehingga Dengan Membangun Kerjasama Artinya Mitra SMK Yang Ada Di Kota Bandung Di Solo Di Jogja Di Bogor Misalnya Atau Di Jakarta Itu Mitra Yang Ada Tersebut Itu Bukan Tidak Mungkin Bisa Juga Menjadi Mitra SMK Kita Misalnya Di Kalimantan Nah Hal Seperti Ini Artinya Apa Bukan Hanya Kita Cerita Hasil Pelatihan Tetapi Banyak Hal Pengalaman Yang Perlu Kita Ungkapkan Perlu Kita Sampaikan Karena Saya Sangat Yakin Bahwa Di Antara SMK Kita Ada Kelebihan Dan Kekurangan Nah Kekurangan Dan Kelebihan Seperti Itu Mari Kita Bergantai Tangan Bersama Berdiskusi Bagaimana Kita Untuk Menjadi Jembatan Setiap Permasalahan Setiap Persoalan Yang Ada Di Satuan Pendidikan Masing Masing Kemudian Yang Berikutnya Saya Terus Terang Aja Kaitan Dengan Kegiatan Seperti Ini Kalau Kita Katakan Bahwa Ini Kesempatan Kita Berbagi Saya Sangat Setuju Jadi Kesempatan Teman-teman Peserta Diklat Kemarin Dalam Forum Seperti Ini Kita Berbagi Dengan Teman-teman Lain Tetapi Mungkin Kedepan Kalau Misalnya Siap Mari Suatu saat Kita undang Industri Kita Hadirkan Misalnya Dalam Pre-Ode Dalam Kegiatan Satu hari Ada Industri Yang kita Undang Kita Hadirkan Teman-teman Bukan Hanya Peserta Diklat Misalnya Untuk Seluruh Indonesia Kita Bagi Misalnya Regen Sumatera Regen Jawa Atau Regen Indonesia Barat Indonesia Tengah Dan Indonesia Timur Karena Kalau Semuanya Terlalu Banyak Regen Itu Kita Bagi Kita Ketemu Regen Untuk Wilayah Bagian Barat Jadi Semua SMK Yang Berada Di Wilayah Bagian Barat Itu Hadir Berapa SMK Saya Kira Teman-teman Di Lapangan Itu Sangat Senang Apabila Diundang Karena Pertemuan Seperti Ini Yang Pertama Hemat Biaya Pasti Kita Tidak Luarkan Biaya Kita Hadir Secara Tata Muka Karena Keterbatasan Anggara Jadi Sekali Lagi Saya Menyampaikan Memberikan Catatan Bahwa Ini Ide Yang Sangat Bagus Kita Dari Balai Besar Mengucapkan Terima Kasih Pak Nanang Dan Bu Umi Dan Semuanya Atas Ide Yang Kita Bungkus Menjadi Rencana Pelatihan Tetapi Sesungguhnya Yang Akan Diungkapkan Oleh Teman-teman Lebih Daripada Itu Saya Sangat Mungkin Suatu Saat Ini Menjadi Program Kerja Dari Ikatan Guru Akutansi Apakah Nanti Program Kerjanya Misalnya Per Semester Satur Ulan Atau Setahun Kita Lakukan Pertemuan Seperti Ini Jadi Suasana Itu Jangan Menjadi Hidup Biasanya Kalau Grup WA Begitu Ada Pelatihan Ada Grup Muncul Semangat Sebulan Dua Bulan Tapi Setelah Itu Grup Bubar Aktivitasnya Tidak Begitu Kelihatan Tapi Dengan Seperti Ini Apalagi Kita Ada Organisasi Ikatan Guru Akutansi Dengan Hal Seperti Ini Saya Kira Ini Akan Memperat Komunikasi Kita Dalam Rangka Kita Membangun Pendidikan Vokasi Khusususnya Pada Program Kalian Akutansi Kemudian Suatu Saat Mungkin Belum Dalam Kesempatan Ini Karena Kalau Sekarang Kita Bicara Tindak Lanjut Asis Pelatihan Kemarin Mungkin Suatu Saat Kalau Ada Kegiatan Serupa Seperti Ini Namanya Tentu Ini Diserahkan Kepada Ikatan Guru Akutansi Kita Hadirkan Industri Kita Berikan Kesempatan Kepada Industri Mitra Silahkan Dipilih Untuk Dia Memaparkan Tentang Pengalaman Misalnya Kerjasama Dengan SMK Bagaimana Membangun Kerjasama Yang Erat Dengan SMK Lalu Tantangannya Bagaimana Ceritakan Disitu Kesuksesan Karena Itu Akan Menjadi Pelajaran Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Pelajaran Pengetahuan Bagi Teman-teman Yang SMK Berada Di Luar Pusat Perkotaan Itu Selanjutnya Terima kasih Banyak Selamat Dan Sukses Kepada Teman-teman Yang Kemarin Ikut Pelatihan Di Hotel Arion Regis Kemang Mudah-mudahan Kegiatan Kegiatan Seperti ini Tetap Kita Bersinergi Kami Dari Balai Besar BISPAR Sangat Mendukung Kegiatan Ini Dan Pelatihan Ini Akan Selalu Bergulir Saat Ini Secara Tata Muka Ada Empat Kegiatan Yang Dilakukan Secara Tata Muka Ada Diklat Instruktur LKP Ada Dosen Pokasi Juga Kita Undang Lalu Ada Juga Sekarang Guru Apa Namanya Tata Usaha Kita Undang Juga Dalam Kegiatan Ini Lalu Ada Juga Pengawas Sekolah Yang Sekarang Baru Dibuka Oleh Bapak Kepala Balai Malam Tadi Lalu Pada Tanggal 19 Ini Juga Akan Ada Diklat Guru Pokasi Dan Kalau Tidak Salah Akutasi Itu Ada Lima Atau Enam Kelas Lalu Nanti Setelah Karena Melalui Daring Dari 19 Sampai Tanggal 8 Agustus Lalu Setelah Itu Ada Lagi Program Yang Sangat Besar Dan Paket Lengkap Kalau Saya Katakan Paket Lengkap Karena Upskilling Reskilling Itu Dari Proses Pelatihan Materi Yang Diberikan Lalu Ada Magang Industri Yang Cukup Lama Lalu Setelah Magang Industri Juga Dilakukan Uji Kompetensi Balai Besar Bespar Sekarang Masih Berjuang Untuk Persiapan Relisasi LSP P2 Mudah Mudah Nanti Kalau LSP P2 Sudah Relisasi Sertifikatnya Sudah Kita Terima Maka Teman-teman Guru Ini Bisa Kita Lakukan Uji Kompetensi Dan Tentu Akan Berakhir Mendapatkan Sertifikat Dengan Lambang Garuda Dari Uji Sertifikasi Uji Sertifikasi Yang Dilakukan Oleh LSP P2 Barangkali Demikian Pananang Bu Umi Bu Indah Sulistiani Sulistian Yang Dapat Saya Sampaikan Teman-teman Guru Sekalian Selamat Dan Sukses Untuk Membuka Acara Ini Mari Sama-sama Kita Membaca Bismillah 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 Demikian Terima kasih Salam Hormat Dari kami Balai Besar Bispar Untuk Para guru Sekalian Guru-guru Hebat Sukses Dan Sehat Selalu Demikian Terima kasih Wabilahi Taufi Waledaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Akhirudin Yang telah Memberikan Sambutan Sekaligus Membuka Acara Kita Pada malam hari ini Dan juga Memberikan Beragam Informasi Yang bermanfaat Bagi guru-guru Akutasi Di seluruh Indonesia Sebelum Kita Masuk Ke acara Inggris Kita Foto bersama Dulu Bapak Ibu Bulu Silahkan Dihonkan Dulu Kameranya Untuk Dapat Foto bersama Ambilkan Apa Mama Baik Baik Untuk slide Pertama Kalau Gua bilang Slide Pertamanya Lama Paranje Slide Berapa Sekarang Baik Kemudian Slide Kedua Slide Kedua Siap Senyum Terus Sekarang Gak Tau Kita Di Slide Keberapa Selanjutnya Slide Ketiga Ada Empat Slide Ya Ada Empat Slide Pak Kelas Senyum Akhir Slide Keempat Oke Baik Bapak Ibu Sudah Selesai Sesi Foto Sama Akhir Terima Kasih Pak Nanang Terima Kasih Pak Nanang Dan Pak Ah Yudhi Untuk Sambutan Malam Ini Sudah Menghadiri Acara Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Acara Ini Yaitu Pemaparan Materi Dari Kelompok Satu Mengenai Mengenal Kurikulum Merdeka Nah Kelompok Satu Ini Terdiri Dari Lima Orang Yaitu Bu Nur Fadilah Dari SMKN Satu Seraji Jawa Tengah Kemudian Ada Bu Yani Dari SMKN Jumantono Karang Anyar Jawa Tengah Kemudian Pak Dwi Dari SMKS Bina Putra Jakarta Lalu Ada Bu Ika Dari SMK Muhammadiyah Satu Atas Yogyakarta Dan Ada Bu Anies Dari SMKN Satu Pedan Jawa Tengah Gimana Kelompok Satu Sudah Siap Sudah Bu Indah Mana Kelompok Satu Suaranya Siap Bu Silahkan Kepada Kelompok Satu Mulai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya Kedengeran jelas Enggak Bu Indah Bagus 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 Saatnya sudah tampil Sudah Iya Oke Kita dari kelas 1 Ingin mempresentasikan Mengenai Kebijakan Kurikulum Berdeka Ya Kebijakan Implementasi Kurikulum Berdeka Ini Diasatkan Oleh Yang pertama Permendikbud Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang kedua Dirubah lagi Di Permendikbud Nomor 7 Tahun 2022 Mengenai Standar Isi Yang ketiga Permendikbud Nomor 56 Tahun 2022 Mengenai Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Yang disitu Pak Dwi Sebentar maaf Ini Baca Slide berapa ya Takutnya Sudah ke slide 2 Tapi di saya Masih slide 1 ya Masih di slide 2 Sudah tampil ya Sudah Ulang lagi Oke Implementasi Kurikulum Merdeka Ini Adalah Berdasarkan Kebijakan Sebagai berikut Yang pertama Permendikbud Nomor 5 Tahun 2022 Mengenai Kompetensi Lulusan Pada Pada Jenjang Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang kedua Permendikbud Nomor 7 Tahun Tahun 2022 Mengubah Tentang Standar Isi Yang ketiga Permendikbud Nomor 5 Tahun Tahun 2022 Mengenai Pendoman Penarapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Disitu Diisi Struktur Kurikulum Aturan Terkait Pembelajaran Dan Asismen Yang ketiga Yang keempat Adalah Keputusan Kepala BS Beskap Mengenai Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Pada Kurikulum Berdeka Yang terakhir Adalah Keputusan Kepala Beskap Nomor 9 Tahun 2022 Mengenai Dimensi Elemen Dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Berdeka Nah Dalam Pemulihan Pembelajaran Sekarang Sekolah Diberikan Kebebasan Menentukan Kurikulum Yang Yang pertama Bisa Kurikulum 2013 Secara Penuh Dua Kurikulum Darurat Yang ketiga Kurikulum Berdeka Satuan Pendidikan Dapat Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Secara Bertahap Sesuai Kesiapan Masing-masing Sejak Tahun Ajaran 2021 2002 Kurikulum Merdeka Telah Diimplementasikan Di hampir 2.500 Sekolah Yang mengikuti Program Sekolah Penderak Dan 901 SMK Pusat Keunggulan Sebagai Bagian dari Pembelajaran Dengan Paradigma Baru Nah Mulai Tahun 2022 2003 Satuan Pendidikan Dapat Memilih Untuk Mengimplementasikan Kurikulum Berdasarkan Kesiapan Masing-masing Mulai Dari TKB Kelas 1 Kelas 6 Kelas 4 Kelas 7 Dan Kelas 10 Pemerintah Menyiapkan Angket Untuk Membantu Satuan Pendidikan Menilai Tahap Kesiapan Dirinya Untuk Menggunakan Kurikulum Tiga Pilihan Dapat Dapat Dukuskan Satuan Pendidikan Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Yang Dilaksanakan Pada Tahun Ajaran 2022 2023 Bisa Dengan Pilihan Pertama Menerapkan Beberapa Bagian Dan Prinsip Kurikulum Merdeka Tanpa Mengganti Kurikulum Satuan Pendidikan Yang Sudah Diterapkan Atau Kalau Kemarin Diangkat Itu Isinya Adalah IKM Belajar Pilihan Yang Kedua Menerapkan Kurikulum Merdeka Menggunakan Perangkat Ajar Yang Sudah Disediakan Yaitu Pilihannya Kemarin IKM Berubah Yang Terakhir Adalah Menerapkan Kurikulum Merdeka Dengan Mengembangkan Sendiri Dengan Berbagai Perangkat Ajar Adalah IKM Berbagi Nah Keunggulan Dalam Kurikulum Merdeka Ini Adalah Lebih Sederhana Dan Mendalan Fokus Pada Materi Yang Esensial Dan Pengembangan Kompetensi Peserta Didik Pada Fasenya Belajar Menjadi Lebih Mendalan Bermakda Dan Tidak Terburu Jadi Kalau Kita Berada Di SMK Berarti Kita Masuk Ke fase E Dan Fase F Khususnya Kelas 10 Berarti Fase E Nah Keunggulan Yang kedua Adalah Lebih Mereka Dimana Peserta Didik Tidak Ada Program Peminatan Untuk Di SMA Peserta Didik Memilih Mata Pelajaran Sesuai Minat Bakat Dan Aspirasinya Guru Yang Mengajar Sesuai Tahapan Capaian Sedangkan Sekolah Memiliki Memenang Untuk Mengembangkan Dan Mengelola Kurikulum Dan Pembelajaran Sesuai Dengan Karakteristik Satuan Pendidikan Dan Peserta Didik Keunggulan Yang ketiga Yaitu Lebih Relevan Dan Interaktif Pembelajaran Melalui Kegiatan Projek Memberikan Kesempatan Lebih Luas Kepada Peserta Didik Untuk Secara Aktif Mengesplorasi Isu-isu Aktual Misalnya Isu Lingkungan Kesehatan Dan Lainnya Yang Mendukung Pengembangan Karakter Dan Kompetensi Pelajar Pancasila Nah Untuk Materi Pembelajaran Guru Diharapkan Bisa Mengakses Platform Merdeka Mengajar Yang Edukasi Untuk Menjadi Teman Penggerak Untuk Guru Dalam Menjukan Pelajar Pancasila Nah Ini Contoh Video Yang Ada Di Platform Merdeka Belajar Ada Buku Satu Dan Buku Satunya Untuk Kurikulum Merdeka Dan Juga Merdeka Mengajar Disini Ada Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Kebijakan Penyediaan Pendidikan Penyusunan Buku Pendidikan Telah Diimplementasikan Di Sekolah Penggerak Dan SNK Pusat Penggulan Jadi Total Buku Yang Terah Disusun Ada 453 Judul Khusus Di SNK Sudah Ada 50 Judul Next Kita lanjut Aja Nah Sistem Informasi Perbukan Sebagai Platform Digital Untuk Menukung Layanan Jadi Sudah Disediakan Oleh Pemerintah Melalui Platform Buku Titik Kmdkut .co.id Untuk Buku Digitalnya Nah Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Ada Tiga Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri Jadi Tahun 2022 2003 Pastinya Satuan Pendidikan Sudah Memilih Akan Menggunakan IKM Yang Pilihan Satu Dua Dan Tiga Yang Pertama Mandiri Belajar Jadi Menerapkan Beberapa Bagian Dan Prinsip Kurikulum Merdeka Tanpa Mengganti Kurikulum Satuan Pendidikan Yang Sudah Menerapkan Jadi Kalau Tahun Sebelumnya Masih Menggunakan Kurikulum 2013 Repisi Maka Bisa Digunakan Tapi Untuk Beberapa Bagiannya Sudah Menggunakan Mengadopsi Kurikulum Merdeka Tapi Tetap Menggunakan Kurikulum Kurtilas Misalnya Untuk Pilihan Yang Kedua Adalah Mandiri Berubah Jadi Menerapkan Kurikulum Merdeka Menggunakan Perangkat Ajar Yang Sudah Disesuaikan Jadi Kalau Yang Kedua Ini Adalah Menggunakan Perangkat Ajar Yang Sudah Disediakan Oleh Kemendik Sedangkan Pilihan Ketiga Adalah Mandiri Berbagi Yaitu Menerapkan Kurikulum Merdeka Dengan Mengembangkan Sendiri Berbagai Perangkat Ajar Di Satuan Pendidikan Jadi Untuk Yang Ketiga Ini Adalah Satuan Pendidikan Yang Sudah Menerapkan Dan Mengembangkan Sendiri Perangkat Ajar Selanjutnya Adalah Ini Tentang Informasinya Untuk Mengunduh Dulu Platform Merdeka Mengajar Pastinya Bapak Ibu Guru Sudah Memiliki Akun Belajar ID Sebagai Aksesnya Selanjutnya Ini adalah Dukungan Yang sediakan oleh Pemerintah Daerah Karena kita Di SMK Saya Ingin Masuk Ke SMK Sebentar Nah Jadi Kalau Menurut Data Tahun 2020 Lulusan Terbanyak Menurut Data BPS Yang Banyak Menganggur Tahun 2020 Khususnya Di SMK Yaitu Di Jurusan Akutansi Sebanyak 58.961 Sedangkan D4 Hanya 2.488 Nah Disruption Di Dudi Jadi Ada Gangguan Di Dunia Usaha Dan Dunia Industri Mata Rantai Pasokan Misalnya Di Era Analog Di Era Digital Jadi Banyak Perusahaan Yang melakukan Efisiensi Dengan Menggunakan Media Robot Ataupun Terkomputerisasi Jadi Mengurangi Tenaga Manusia Dalam Proses Produksi Suatu Usaha Maka Diharapkan Anak Didik Kita Khususnya Untuk Di SMK Diharapkan Memiliki Pandangan Lain Selain Bekerja Yaitu Wirausaha Ataupun Melanjutkan Pendidikan Yang lebih Tinggi Lagi Untuk Bisa Menggapai Menjadi Wirausahawan Nah Ini Jadi Sesuai Dengan Link and Match Di Kurikulum Okasi Yaitu 8 Plus I Yang pertama Adalah Kurikulum Disusun bersama Jadi Kalau Khusus di SMK ini Kalau bisa Kurikulum itu Disusun bersama Dengan Industri Agar Terjadi Kemistri Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Kedua Yaitu Pebelajaran Berbasis Project Real Jadi Projek Projek Yang Dibuat Berdasarkan Apa Yang Diharapkan Oleh Industri Yang Ketiga Adalah Jumlah Dan Peran Guru Instruksur Dari Industri Makanya Di Kurikulum Mereka Ini Ada Sekitar 50 Jam Pelajaran Per Semester Untuk Guru Tamu Dari Industri Membagikan Pengalaman Atau Sharing Informasi Kepada Anak Didik Dan Juga Kepada Guru Yang Keempat Adalah Praktek Kerja Lapangan Atau Industri Minimal Satu Semester Atau 6 Bulan Yang Saat Ini Nanti Di Kurung Berdeka Adalah Di Semester 6 Akan Diterapkan Yang Kelima Yaitu Sertifikasi Kompetensi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dunia Terja Bagi Lulusan Dan Bagi Guru Jadi Diharapkan Semua Peserta Didik Sudah Wajib Mengikuti Sertifikasi LSP P1 Yang Kenam Update Teknologi Dan Pelatihan Bagi Guru Atau Instruktur Jadi Secara Rutin Dari Dunia Kerja Itu Melakukan Upskilling Kepada Guru Yang Mengajar Yang Ketujuh Riset Terapan Mendukung Teaching Factory Jadi Dari Kasus Kita Jadikan Sebuah Projek Yang Kedelapan Adalah Komitmen Serapan Jadi Kalau Kita Sudah Membuat Kurikulum Dari Awal Dengan Industri Maka Diharapkan Industri Memiliki Komitmen Untuk Menyerap Anak Didik Yang I Yaitu Berbagi Kerjasama Yang Dapat Dengan Dengan Biasiswa Jadi Diharapkan Universitas Juga Bisa Memberikan Biasiswa Berupa Donasi Maupun Ikatan Dinas Mungkin Sedikit Mengenai Pengenalan Kurikulum Merdeka Yang Bisa Sampaikan Dari Kolombok Satu Lebih Kurangnya Mohon Maaf Apabila Ada Pertanyaan Nanti Bisa Di Kolon Chat Atau Di Sesi Tanya Jauh Lebih Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Selanjut Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Jui Perwakilan Dari Kelompok Satu Atas Pemamparannya Tentang Mengenal Kurikulum Merdeka Bagaimana Bapak Ibu Sudah Ada Gambaran Mengenai Kurikulum Merdeka Namun Apabila Masih Ada Pertanyaan Nanti Bisa Ditanyakan Pada Sesi Tanya Jawab Bisa Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Pemamparan Dari Kelompok Dua Mengenai Tujuan Pembelajaran Dan Alur Tujuan Pembelajaran Kelompok Dua Ini Terdiri Dari Ibu Diliat Dari SMKS Pasundan Subang Jawa Barat Kemudian Ada Ibu Umi Tira Lestari Dari SMK Rantimula Bogor Jawa Barat Lalu Ada Pak Razi Dari SMKN Tiga Lok Sumawe Aceh Kemudian Ada Ibu Misa Lama Dari SMKN Satu Abang Bali Lalu Ada Ibu Titi Dari SMKN Lima Pandeglang Batan Kelompok Dua Sudah Siap Baik Untuk Kelompok Dua Diversi Terima kasih Mbak Indah Atas Kesempatan Yang diberikan Sebelumnya Terima kasih Juga Kepada Bapak Dokter Akhirudin SH SPD MPD Dan Bapak Nanang Rukmana SE AKT Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk Memberikan Sambutan Di Webinar Diseminasi Hasil Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Akuntansi Nah Bapak Ibu Sebelumnya Mohon maaf Kita Karena disini Ngobrol Santai ya Bapak Ibu Jadi disini Kita Konsepnya Sharing Bukan Bermaksud Untuk Menggerui Atau bagaimana Bapak Ibu Nanti Boleh Di Akhir Sesi Tanya Jawab Kita Saling Bertukar Pikiran Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Ijinkan Saya Untuk Share Screen Bapak Ibu Untuk Yang Materi Yang Saya Sampaikan Saat Ini Yaitu Tentang Menyusun Tujuan Pembelajaran Dan Alur Tujuan Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Mungkin Sebelumnya Bapak Ibu Sudah Tidak Asing Dengan Istilah Tujuan Pembelajaran Atau TP Dan Alur Tujuan Pembelajaran Atau ATP Pada Kurikulum Merdeka Seperti Yang Sudah Disampaikan Pada Presentasi Kelompok Satu Yang Tadi Oleh Pak Dwi Nah Implementasi Kurikulum Merdeka Ini Sebagai Rangka Untuk Pemulihan Pembelajaran Bapak Ibu Yang Mana Semenjak Pandemi Kemarin Kita Mengalami Learning Loss Istilahnya Jadi Ada Sesuatu Pembelajaran Yang Hilang Di Saat Pandemi Seperti Itu Bapak Ibu Nah Ini Untuk Regulasinya Tadi Sudah Dijabarkan Oleh Pak Dewi Bapak Ibu Mungkin Akan Saya Skip Saja Nah Untuk Karakteristik Utama Tadi Sebenarnya Sudah Terwakilkan Dengan Kelompok Satu Nah Kemudian Disini Bapak Ibu Untuk Kurikulum Merdeka Ada Tiga Opsi Atau Tiga Pilihan Yang Pertama Itu Ada Mandiri Sekolahnya Ada Yang Sudah Mendapatkan SK SK Entah Itu Mandiri Belajar Atau Mandiri Berubah Yang Mana Kalau Sudah Dapat SK Itu Menggomo Kita Harus Menerapkan Di Tahun Ajaran Yang Sekarang Bapak Ibu Untuk Kurikulum nya Kecuali Untuk Yang SNKPK Mungkin Sudah Berjalan Di Tahun Sebelumnya Kemudian Bapak Ibu Secara Garis Besar Sebenarnya Pada Kurikulum Merdeka Ini Ada Beberapa Yang Berubah Di Antaranya Yang Pertama Struktur Kurikulum Bapak Ibu Struktur Kurikulum Itu Berubah Kemudian Untuk SMK Spektrum Keahlian Berubah Terutama Kalau Yang Dulu Ada Kompetensi Keahlian Kalau Sekarang Itu Namanya Konsentrasi Keahlian Bapak Ibu Kemudian Yang Kedua Ada Proyek Pengatan Profil Pelajar Pancasila Nah Proyek Pelajar Pancasila Ini Bapak Ibu Dalam Langkah Untuk Menempa Lagi Soft Skill Peserta Didik Bapak Ibu Jadi Tidak Hanya Hard Skill Namun Juga Soft Skill Disini Ditempa Supaya Apa Kalau SMK Itu Orientasinya Kalau Tidak Bekerja Kuliah Melanjutkan Nah Kadang Bapak Ibu Untuk Hard Skill Siswa SMK Sudah Tidak Diragukan Lagi Untuk Skills Nah Namun Yang Perlu Ditingkatkan Lagi Yaitu Subskills Seperti Disiplin Tanggung Jawab Daya Juang Yang Tinggi Nah Itu Yang Perlu Ditekankan Lagi Kemudian Ada Kalau Misalkan Kurikulum 13 Itu Adanya Tingkatan Bapak Ibu Seperti Tingkat 1 2 Sampai Dengan Tingkat 12 Kalau Sekarang Itu Ada Fase Bapak Ibu Namanya Fase Pembelajaran Mungkin Bapak Ibu Sudah Sering Mendengar Tentang Fase Pembelajaran Dimulai Dari Fase Fondasi Sampai Dengan Fase F Untuk Jenjang Menengah Atas Kemudian Selain Itu Ada Yang Namanya Capaian Pembelajaran Bapak Ibu Mungkin Kalau Misalkan Dulu Itu KI Dan KD Nah Dari Capaian Pembelajaran Ini Diturunkan Menjadi TP Atau Tujuan Pembelajaran Dari TP Diturunkan Lagi Menjadi ATP Atau Alur Tujuan Pembelajaran Dan Diturunkan Lagi Menjadi Modul Ajar Bapak Ibu Nah Kemudian Yang Terakhir Itu Adanya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Kalau Yang Dulu Mungkin KTSP Bapak Ibu Sekarang Merubah Menjadi KOSP Nah Untuk Proses Perancangan Kegiatan Pembelajarannya Sendiri Yang Pertama Bapak Ibu Disini Perlu Memahami Capaian Pembelajaran Mudah-mudahan Bapak Ibu Disini Sudah Mengakses Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Masing-masing Yang Diampu Itu Menggunakan CP Yang 033 Bapak Ibu Yang Terbaru Bukan Yang 008 Kemudian Setelah Bapak Ibu Memahami CP Nah Disini Bapak Ibu Dianalisis Untuk CP Itu Sehingga Setelah Dari Hasil Analisis Akan Menghasilkan TP Tujuan Pembelajaran Dari TP Tersebut Diturunkanlah Menjadi ATP Nah Dari ATP Ini Kita Merancang Pembelajaran Yang Akhirnya Akan Menghasilkan Modul Ajar Bapak Ibu Nah Ini Seperti ini Alurnya Memahami Capaian Pembelajaran Kemudian Tujuan Pembelajaran Kemudian Ke Alur Tujuan Pembelajaran Nah Bapak Ibu Mungkin Dari Tadi Sudah Mendengar CP Capaian Pembelajaran Nah Apa sih Bu Atau Apa CP Itu Bapak Ibu CP Atau Capaian Pembelajaran Adalah Kompetensi Pembelajaran Yang harus Dicapai Peserta Didik Pada Setiap Tahap Perkembangan Peserta Didik Untuk Setiap Mata Pelajaran Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Jadi Yaitu Tadi Bapak Ibu KI Dan KD Itu Melebur Menjadi CP Jadi Sekumpulan Kompetensi Yang harus Dicapai Oleh Peserta Didik Nah CP Di sini Memuat Sekumpulan Kompetensi Dan Lingkup Materi Yang Disusun Secara Komprehensif Dalam Bentuk Narasi Kalau Misalkan Kurikulum 13 Itu Dalam Bentuk Koin Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Juga Masih Ingat KD Misalkan 3.1 Dan 4.1 Ada KD 3.2 4.2 Nah Itu Bentuknya Koin Kalau Misalkan CP Yang Sekarang Ini Bapak Ibu Bentuknya Narasi Jadi Dari Narasi Tersebut Kita Analisis Kita Turunkan Menjadi TP Yang Berbentuk Koin Seperti Itu Nah Disini CP Dirumuskan Dalam Bentuk Fase Bukan Pertahun Kemudian CP Selalu Berpusat Pada Siswa Bukan Pada Ketuntasan Materi Seperti Bisa Bapak Ibu Lihat Disini Untuk Jenjang Pak Wood Jenjang SD Jenjang SMP Dan Jenjang SMK Atau SMA Nah Di Fase D Ini Bapak Ibu Dari Kelas 7 Sampai Kelas 9 Ini Waktunya Panjang Bapak Ibu 3 Tahun Jadi Disini Kenapa Waktunya Panjang Nah Karena CP Berpusat Pada Siswa Bukan Pada Ketuntasan Materi Jadi Kalau Sekarang Materinya Lebih Sedikit Untuk Penyampaian Materinya Waktunya Lebih Panjang Diharapkan Apa Bapak Ibu Diharapkan Siswa Itu Meskipun Materi Yang Disampaikan Sedikit Tapi Mereka Paham Nah Seperti Itu Nah Kemudian Fase Disini Memberikan Keluasan Dan Keadilan Bagi Guru Dan Siswa Untuk Menyesuaikan Rancangan Pembelajaran Dengan Tahapan Perkembangan Kemampuan Minat Konteks Dan Ketepatan Mengajar Siswa Atau Teaching At The Right Level Dalam Artian Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Dianalogikan Di Sebuah Kelas Itu Ada Munyet Ada Ikan Ada Gajah Ada Jerapa Kita Sebagai Seorang Guru Menentukan Siswa Yang Paling Unggul Adalah Siswa Yang Bisa Memenjat Pohon Misalkan Bapak Ibu Kira Kira Dari Beberapa Binatang Yang Saya Analogikan Yang Paling Pintar Memenjat Pohon Apa Bapak Ibu Monyet Untuk Ikan Gajah Kemudian Jerapa Itu Gimana Padahal Binatang Yang Lain Pun Punya Potensi Istilahnya Seperti Itu Bapak Ibu Kalau Ikan Potensinya Mungkin Berenang Nah Diharapkan Bapak Ibu Sekarang Pembelajarannya Itu Berpusat Pada Siswa Jadi Guru Itu Sebagai Fasilitator Sebagai Mentor Sebagai Coach Bapak Ibu Yang Bisa Membimbing Peserta Didiknya Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimiliki Peserta Didik Tersebut Oke Kemudian Setelah Bapak Ibu Memahami Apa Itu CP Diturunkan Kepada TP Atau Tujuan Pembelajaran Nah Tujuan Pembelajaran Ini Bapak Ibu Merupakan Suatu Jabaran Kompetensi Yang Dicapai Peserta Didik Dalam Satu Atau Lebih Kegiatan Pembelajaran Ada Pun Untuk Penulisannya Sebaiknya Minimal Bapak Ibu Ini Memuat Dua Komponen Utama Yang Pertama Ada Kompetensi Kompetensi Disini Mungkin Kalau Dulu Bapak Ibu Mengenalnya Dari Istilah Taksonomi Bloom Bapak Ibu Taksonomi Bloom Yang Nanti Akan Saya Tampilkan Di Slide Berikutnya Kemudian Yang Kedua Itu Lingkup Materi Jadi Di Dalam Sebuah CP Itu Ada Kompetensi Ada Materi Nah Bapak Ibu Harus Bisa Menganalisis Mana Yang Merupakan Kompetensi Mana Yang Merupakan Lingkup Materi Atau Konten Nah Untuk Memudahkan Dalam Menentukan Kompetensi Bapak Ibu Dapat Menggunakan Taksonomi Di Antaranya Taksonomi Bloom Berikut Yang Taksonomi Bloom Yang Sudah Dikembangkan Diantaranya Ada Mengingat Memahami Mengaplikasikan Menganalisis Mengevaluasi Kemudian Menciptakan Atau Mungkin Bapak Ibu Lebih Familiarnya Juga Mengenal Istilah KKO Bapak Ibu Kata Kerja Operasional Seperti Itu Nah Selain Taksonomi Bloom Juga Ada Teori Lain Yaitu Oleh TG Dan Wiggins Bapak Ibu Nah Disini Teorinya Yang pertama Ada Penjelasan Atau Explanation Ada Interpretasi Aplikasi Perspektif Empati Pengenalan Diri Atau Refleksi Diri Dan Ada Satu Lagi Kalau Tidak Salah Itu Teorinya Oleh Morzano Bapak Ibu Bapak Ibu Boleh Memilih Yang mana Saja Cuman Karena Biasanya Mungkin Kita Menggunakan Yang Taksonomi Bloom Jadi Kita Lebih Terbiasa Menggunakan Kompetensi Yang Taksonomi Bloom Mungkin Bapak Ibu Kemudian Merumuskan Kira-kira Apa Saja Yang Dibutuhkan Oleh Dunia Kerja Atau Dunia Industri Bapak Ibu Untuk Menyusun Tujuan Pembelajaran Contoh Kalau Misalkan Jika Akuntansi Bekerja Sama Dengan Sebuah Bank Maka Disitu Tujuan Pembelajarannya Job Analisisnya Dulu Bapak Ibu Kita Lihat Apa Saja Job Analisis Yang Ada Di Bank Tersebut Kemudian Kira-kira Konten Atau Lingkup Seperti Itu Nah Kemudian Dalam Menyusun TP Ini Bapak Ibu Ada Tiga Alternatif Yang Bisa Bapak Ibu Gunakan Yang Pertama Ada Alternatif Satu Itu Merumuskan TP Secara Langsung Berdasarkan CP Kemudian Alternatif Yang Kedua Itu Merumuskan TP Dengan Menganalisis Kepetensi Dan Lingkup Materi Pada CP Kemudian Alternatif Yang Ketiga Merumuskan TP Lintas Elemen CP Nah Jadi Bapak Ibu Sebelum Menyusun TP Ini Diharapkan Bapak Ibu Sudah Punya Pegangan CP Atas Mata Pelajaran Yang Diampu Oleh Masing-masing Bapak Ibu Sekalian Di Sini Ya Untuk Alternatif Satu Ini Saya Ada Contoh Alternatif Satu Itu Berarti Yang Ini Ya Bapak Ibu Merumuskan TP Secara Langsung Berdasarkan CP Nah Ini Bisa Kita Lihat Ada Elemen Pengukuran Kemudian Menganalisis Capaian Pembelajaran Nah Salah Satu Ciri 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 Bapak Bapak Ibu Biasanya Di Awal Kalimat Dia Menggunakan Kata-kata Pada Akhir Fase Titik-titik Ya Kalau misalkan Bapak Ibu Mengajar Di Jenjang SMA Atau SMK Mengajar Di Kelas Sepuluh Berarti Pada Akhir Fase E Nah Seperti Itu Ditandakan Ada Kata-kata Di Awal Seperti Itu Berarti Itu CP Bapak Ibu Nah Disini Mengukur Panjang Dan Berat Benda Dari Mengukur Dari Kata-kata Mengukur Ini Bapak Ibu Sampai Dengan Menggunakan Satuan Baku Nah Itu Sudah Merupakan Satu TP Bapak Ibu Dari Mengukur Sampai Dengan Menggunakan Satuan Baku Kita Sudah Dapat Satu TP Itu Yang Nanti Akan Disampaikan Kepada Peserta Didi Bapak Ibu Oke Kemudian Yang Kedua Mereka Dapat Menentukan Hubungan Antara Satuan Baku Panjang Sentimeter Dan Meter Itu Yang Kedua Bapak Ibu Kita Sudah Dapat TP Yang Kedua Mengukur Menentukan Hubungan Antara Satuan Baku Panjang Sentimeter Atau Meter Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Mereka Dapat Mengukur Dan Mengestimasi Luas Dan Volume Menggunakan Satuan Tidak Baku Dan Satuan Baku Berupa Bilangan Cacah Ini TP Yang Ketiga Bapak Ibu Bedanya Di CP Ini Dalam Bentuk Narasi Kita Turunkan Kedalam TP Berupa Poin Bapak Ibu Nah Disini Kita Sudah Dapat Tiga Poin Yang Pertama Mengukur Panjang Dan Berat Benda Menggunakan Satuan Baku Yang Kedua Menentukan Hubungan Antara Satuan Baku Panjang Sentimeter Atau Meter Yang Ketiga Mengukur Dan Mengestimasi Volume Menggunakan Satuan Tidak Baku Dan Satuan Baku Berupa Bilangan Cacah Nah Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Langkah Pertama Bapak Ibu Analisis Dulu CP Yang Berbentuk Narasi Kemudian Diturunkan Ke TP Dalam Bentuk Poin Bapak Ibu Nah Ini Untuk Alternatif Yang Pertama Bapak Ibu Nanti Bisa Dilihat Untuk CP Masing-masing Mepel Yang Bapak Ampu Seperti Itu Pada Akhir Kase Titik-titik Misalkan Bapak Ibu Mengampu Mata Pelajaran Apa Nah Dilihat Narasinya Kemudian Bapak Ibu Analisis Dari Bentuk Narasi Ini Diturunkan Menjadi TP Yang Menjadi Bentuk Poin Seperti Itu Itu Untuk Contoh Alternatif Satu Bapak Ibu Kemudian Ada Contoh Alternatif Dua Nah Alternatif Dua Itu Ini Bapak Ibu Merumuskan TP Dengan Menganalisis Kompetensi Nah Perlu Kita Garis Bawahi Bapak Ibu Kompetensi Dan Lingkup Materi Atau Konten Pada CP Caranya Seperti Apa Oke Kita Lihat Bapak Ibu Nah Disini Ada Contoh Alternatif Dua Elemen Elemennya Disini Mata Pelajarannya Masih Matematika Bapak Ibu Elemennya Itu Algebra Oke Kemudian Kita CP CP Bisa Lihat Pada Akhir Fase B Peserta Didik Dapat Mengisi Nilai Yang Belum Diketahui Dan Sebagainya Sampai Dengan Sepuluh Kemudian Peserta Didik Dapat Mengidentifikasi Nah Bapak Ibu Kalau Misalkan Kita Cermati Disini Dalam Satu Narasi CP Ada Dua Kompetensi Bapak Ibu Yang Pertama Peserta Didik Dapat Mengisi Nah Mengisi Itu Merupakan Salah Satu Kompetensi Bapak Ibu Kemudian Nah Nilai Yang Belum Diketahui Dan Sebagainya Sampai Dengan Titik Kemudian Berikutnya Peserta Didik Dapat Mengidentifikasi Nah Mengidentifikasi Itu Bapak Ibu Adalah Kompetensi Yang Mana Itu Kata Kerja Operasional Yang Ada Pada Taksonomi Belum Nah Kalau Kompetensinya Sudah Kita Dapat Nah Baru Bapak Ibu Lingkup Materinya Kita Tentukan Yaitu Penjumlahan Dan Pengurangan Pada Bilang Caca Sampai 100 Yang Satu Laginya Pola Gambar Atau Objek Sederhana Dan Pola Bilangan Membesar Dan Mengeceh Melibatkan Penjumlahan Dan Pengurangan Pada Bilangan Caca Sampai 100 Nah Lingkup Materi Ini Didapatnya Dari Mana Bapak Ibu Dari Dari Narasi CP Ini Yaitu Kalau CP Tadinya Narasi Kita Turunkan Dalam Bentuk Poin Untuk TP Seperti itu Kemudian Boleh Boleh Nggak Untuk Kompetensinya Kita Tambahkan Misalkan Disini Hanya Ada Mengisi Dan Mengidentifikasi Boleh Nggak Disini Misalkan Menyajikan Atau Menyusun Atau Menjelaskan Boleh Bapak Ibu Yang tahu Kompleksitas Materi Itu Kan Bapak Ibu Sendiri Jadi Kalau Misalkan Dirasa Mengisi Dan Menidentifikasi Itu Masih Kurang Bapak Ibu Boleh Menambahkan Lingkup Materinya Juga Boleh Diturunkan Dari Pola Gambar Ini Misalkan Ada Yang berhubungan Dengan Pola Gambar Bapak Ibu Turunkan Untuk Kontennya Seperti Nah Ini Tujuan Pembelajarannya Disini Mengisi Nilai Yang Belum Diketahui Dalam Sebuah Kalimat Mengisi Nilai Yang Belum Diketahui Dalam Sebuah Kalimat Matematika Dengan Pengurangan Pada Bilangan Caca Sampai 100 Kalau Yang Atas Penjumlahan Bapak Ibu Yang Bawah Pengurangan Nah Lingkup Materinya Lihat Bapak Ibu Disini Penjumlahan Dan Pengurangan Dari Turunkan Jadi Dua TP A1.1 A1.2 Yang A1.1 Penjumlahan A1.2 Pengurangan Nah Seperti itu Bapak Ibu Boleh Diturunkan Lagi Meskipun Disini Lingkup Materinya Ada Dua Misalkan Karena Ini Satu Poin Yang Lingkup Materinya Itu Bisa Diturunkan Lagi Menjadi Beberapa Materi Atau Urayan Itu Boleh Ini Yang Tadinya Lingkup Materinya Ada Dua Kompetensinya Ada Dua Untuk TP Jadi Empat Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Kita Masuk Ke Alternatif Yang Ketiga Alternatif Yang Ketiga Itu Tadi Bapak Ibu Menggabungkan Atau Merumuskan TP Lintas Elemen Nah Disini Bapak Ibu Harus Paham Dulu Apakah Antara Elemen Yang Satu Dengan Elemen Yang Lain Itu Berkaitan Atau Tidak Bapak Ibu Contoh Seperti ini Elemen Pengukuran Dan Elemen Geometri Ini Mungkin Untuk Guru Matematika Yang Lebih Paham Pengukuran Dan Geometri Ini Misalkan Berhubungan Bu Karena Pengukuran Itu Sentimeter Dan Meter Geometri Disini Ada Bangun Dakar Segi Empat Biasanya Ada Di Matematika Itu Mengukur Segi Empat Dengan Satuan Panjang Entah Itu Sentimeter Atau Meter Nah Itu Berarti Berkaitan Jadi Dua Elemen Ini Bapak Ibu TP Dijadikan Satu Seperti Itu Dua Elemen TP Dibuat Satu Itu Untuk Alternatif Yang Ketiga Nah Dari Hasil Pelatihan Kemarin Bapak Ibu Yang kami Lakukan Itu Menggunakan Alternatif Dua Yaitu Dari CP Kita Analisis Analisis Kompetensinya Apa Dan Konten Materinya Apa Baru Kita Turunkan Ke TP Bapak Ibu Nah Seperti Ini Alur Tujuan Pembelajaran Mohon maaf Bapak Ibu Ada yang Terlewat Sepertinya Nah Untuk Alur Tujuan Pegelajaran Alip Ini Karena Kita Guru Akuntansi Bapak Ibu Ini Adalah Singkatan Kalau Misalkan Produktif Itu Kan Banyak Bapak Ibu Untuk Elemen Lebih Dari Lima Rata Rata Untuk Memudahkan Kita Menyusun ATP Kita Menggunakan Kode Contoh Untuk Alip Ini Adalah Akuntansi Lembaga Dan Instasi Pemerintah Kalau Misalkan Kita Menyusun Akuntansi Keuangan Itu Boleh Kodenya AK Seperti Itu Bapak Ibu Nah Disini Ada Catatan Susunan ATP Dapat Disesuaikan Dengan Keterkaitan Dan Kompleksitas Konten Dan Tidak Perlu Hirarki Bapak Ibu Jika Ada Konten Yang Tidak Membutuhkan Persyarat Contoh Kalau Misalkan Di Mata Pelajaran Agama Islam Itu Ada Konten Atau Materi Membaca Ikro Misalkan Bapak Ibu Nah Sebelum Membaca Ikro Ini Peserta Didik Idealnya Bapak Ibu Harus Tahu Dulu Huruf Hijaiah Mungkin Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Sebelum Membaca Ikro Kita Bapak Ibu Guru Menyampaikan Dulu Pengenalan Tentang Huruf Hijaiyah Nah Itu Urutannya Boleh Acak Bapak Ibu Misalkan Tidak Harus Dari Alipsat 01 02 03 Nah Dari 03 Tapi Boleh Ke 07 Misalkan Seperti Itu Nah Ini Untuk Contoh Di Akuntansi Bapak Ibu Ini Kebetulan Saya Mengambil Contohnya Akuntansi Keuangan Di Sini Pada Akhir Fase F Ini Adalah CP Bapak Ibu Diambilnya Dari CP Peserta Didik Mampu Mengelola Nah Yang Diberi Cetak Tebal Ini Merupakan Kompetensi Bapak Ibu Mengelola Kartu Pihutang Kartu Utang Dan Kartu Persediaan Ini Adalah Konten Bapak Ibu Atau Lingkup Materi Nah Kemudian Ada Memproses Nah Memproses Ini Adalah Kompetensi Juga Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Baca Dulu CP Pahami Kemudian Analisis Mana Yang Menjadi Konten Mana Yang Menjadi Kompetensi Ini Kebetulan Banyak Bapak Ibu Kompetensinya Banyak Kontennya Juga Banyak Tetapi Disini Pada Akhir Fase 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 Kan Kelas Kelas 12 12 Bapak Ibu Nah Jadi Dengan Konten Sebanyak Ini Ini Itu Diajarkan Ke Peserta Didiknya Selama 2 Tahun Bapak Ibu Kita Bisa Membagi Misalkan Di Kelas 11 Bapak Ibu Mau Mengajarkan Apa Dulu Itu Boleh Nah Setelah Dianalisis Nah Bapak Ibu Ini Yang Barusan Ini TP Kemudian Kita Turunkan Lagi Menjadi ATP Nah Ini TP Yang Setelah Kita Analisis Tadi Diturunkan Menjadi TP Dalam Bentuk Seperti Ini Poin AK Ini Adalah Akuntansi Keuangan Bapak Ibu Kita Menggunakan Kode Supaya Memudahkan Kita Karena Jika Peminatan Itu Lumayan Banyak Elemennya Nah Kita Sudah Dapat Bapak Ibu TP Ada 9 Setelah Kita Mengetahui TP Kita Turunkan Menjadi ATP Nah Ini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Cermati Yang Pertama Setelah AK1 Itu Loncat Ke AK4 Nah Ini Tidak Apa-apa Bapak Ibu Kenapa Lihat Kontennya Yang AK1 Itu Format Tartu Pi Utang Ternyata AK4 Juga Disini Mencatat Mutasi Pi Utang Berarti Nyambung Ya Bapak Ibu Sedangkan Kalau Lihat Di TP AK2 Itu Menjelaskan Format Kartu Utang Nah Jika Bapak Ibu Saya Ingin Sekalian Menjelaskan Format Kartu Pi Utang Berarti Kartu Pi Utang Dulu Nah Berarti Urutannya Seperti Ini 147 147 Ini Kontennya Tentang Pi Utang Semua Bapak Ibu Itu Untuk ATP Jadi Boleh Tidak Berurutan Seperti TP Ini Yang Menentukan Siapa Alurnya Ini Yang Menentukan Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Yang Lebih Tahu Kompleksitas Kontennya Yang Lebih Tahu Kedalaman Materinya Yang Paling Mengetahui Karakteristik Peserta Didik Juga Nah Ini Susunan ATP Dapat Disesuaikan Dengan Keterkaitan Dan Kompleksitas Konten Dan Tidak Perlu Hierarki Bapak Hirarki Itu Artinya Berurutan Bapak Ibu Jika ada Konten Yang Tidak Membutuhkan Prasyarat Seperti Itu Sudah Selesai Bapak Ibu Mungkin Terima kasih Bapak Ibu Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Dengan Waktu Yang Terbatas Juga Mohon Maaf Bapak Ibu Apabila Ada Kata Kata Saya Yang Salah Atau Atau Dari Materi Saya Yang Belum Cukup Memuaskan Untuk Bapak Ibu Disini Saya Sama Bapak Ibu Masih Belajar Kita Saling Berbagi Saja Bapak Ibu Terima Kasih Atas Waktunya Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Ke Mbak Indah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Perwakilan Dari Kelompok Bu Budelia Yang Telah Menyampaikan Materi Mengenai Tujuan Pembelajaran Dan Juga Tadi Dari Kelompok Satu Mengenal Kurikulum Merdeka Nah Berikutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Bagi Bapak Ibu Yang Memiliki Pertanyaan Atas Dua Materi Tadi Monggo Bisa Menuliskan Di kolom Chat Ataupun Raise Hand Mungkin Saya Buka Untuk Tiga Penanya Terlebih Dahulu Ada Ada Yang Mau Bertanya Enaknya Karena Ngobrol Santai Raise Hand Bapak Ibu Silahkan Nyalakan Mic Nanti Kita Ngobrol Bersama Sama Di Unmood Saja Mungkin Ya Mudah Mudah Nanti Pak Nanang Juga Bisa Menambahkan Walaupun Pak Nanang Lagi Kegiatan Kita Ganggu Pan Pan Sibuk Sibuk Aja Nih Beliau Lagi Kegiatan Ayo Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Kemarin Bertanya Oleh Oleh Dari Kegiatan Kami Inilah Hasil Dari Oleh Kami Kami Membagikan Apa Yang Kami Dapatkan Di Obrolan Santai Pada Malam Hari Ini Apabila Bapak Ibu Ingin Bertanya Ke Kelompok Satu Ataupun Kelompok Dua Secara Langsung Boleh Ya Mami Ya Pak Ketua Kelas Gak Suaranya Nih Mami Ya Bun Pak Ketua Kelas Tadi Nampak Ki Monggo Bapak Ibu Sekalian Yang Berkenan Ada Yang Reseng Itu Bunda Ada Bu Vera Dan Bu Afrita Satu Satu Dulu Ya Indah Mau Dikasihkan Ke Siapa Langsung Saya Monggo Untuk Kelompok Bu Vera Dulu Satu Dulu Bu Vera Dulu Silahkan Bu Terima kasih Apakah suara Saya bisa terdengar Bagus Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kebetulan Saya adalah Salah satu Anggota Dari MGMP Jika Pembuatan Bekasi Beberapa Waktu Lalu Mendapat Informasi Terkait Dengan CP Tapi Wabil Khususus Mata Pelajaran Spreadsheet Ketika Saya Amati Dan Saya Pelajari Lalu Saya Komparasikan Dengan Apa Namanya Kurikulum Sebelumnya Memang Ini Terdapat Perbedaan Yang Cukup Jauh Sekali Kami 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 Memperoleh Disitu Ada Modul Yang Mungkin Ini Fasenya Adalah Fase Mandiri Mandiri Berbagi Atau Apa Dari Sekolah Lain Begitu Kemudian Kami Amati Itu Hampir Kalau Saya Lihat Dispon Kompetensinya Hampir 50% Dari Yang Sebelumnya Kurikulum 13 Yang Jadi Pertanyaan Saya Seperti Ini Ketika Di Fase E Memang Itu Saya Lihat Pada Akhir Kompetensi Mata Pelajaran Spreadsheet Spreadsheet Dalam hal Ini Adalah Microsoft Excel Di Kelas 10 Seperti Itu Endingnya Siswa Bisa Melakukan Berbagai Pengolahan Melalui Angka Huruf Dan Sebagainya Seperti Itu Namun Yang Tahun Lalu Sebelumnya Itu Saya Lihat Sangat Relevan Karena Akutansi Maka Spreadsheet Diarahkan Kepada Mereka Mampu Untuk Melakukan Jurnal Umum Buku Besar Dan Sebagainya Itu Dengan Menerapkan Aplikasinya Nah Dari Modul-modul Yang Disare Itu Sendiri Saya Tidak Melihat Untuk Levelnya Level apa Karena Memang Tidak Ada Leveling Katanya Disini Yang Jelas Endingnya Pengen Seperti Itu Cuman Kok Saya Menjadi Ingin Tahu Ketika Kita Ingin Sama Mutunya Seperti Yang Tahun Lalu Meskipun Merdeka Tapi Kita Tidak Ingin Menurunkan Mutu Sampai 50% Saya Lihat Terdiskon Ini Di fase E Itu Di CP Terlalu General Terlalu Umum Tidak Masuk Ke Kompetensi Khusus Yang Memang Diperlukan Oleh Seorang Calon Tenaga Akuntansi Yang Memang Harus Mengelinkan Antara Materi Spreadsheet Ini Dengan Jurnal Umum Buku Besar Dan Lain Sebagainya Saya Kok Tidak Melihat Di CP Karena Saya Tidak Ikut Pelatihan Jadi Di Forum Inilah Saya Ingin Bertanya Bagaimana Untuk Kita Apa Namanya Bisa Sekualitas Kayak Kurikulum 13 Yang Kemarin Memang Apa Kalau Saya Lihat Jadi Materinya Terlalu Sedikit Mungkin Bagi Bapak Ibu Yang Pernah Menganalisis Materi Spreadsheet Ini Disinilah Kita Coba Bincang Kita Berbagi Jangan Takutnya Kita Malah Menurunkan Kualitas Lulusan Anak Anak Dengan Menggunakan Kurikulum Merdeka Ini Seperti Itu Terima Kasih Bapak Ibu Atas Kesempatannya Mudah Mudahan Bisa Di Apa Namanya Cermati Kegalauan Saya Kebingungan Saya Dengan Adanya Apa Namanya CP Di Kurikulum Merdeka Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Mohon Nanti Nanti Lebih Kelompok Satu Mappel Lintas Lintas Mappel Apapun Lintas Jurusan Sehingga Kalau Menurut saya Ini diterapkan Itu Lebih Lebih Bisa Di Aplikasikan Agar Nanti Begitu Lulus dari SMK Mereka Sudah Punya Pengalaman Praktek Begitu Teman-teman Kalau Yang Saya Tangkap Waktu Pendidikan Kemarin Jadi Seperti Itu Bu Vera Tidak Menurunkan Kualitas Malah Kalau Saya Lihat Ini Bisa Diterapkan Malah Meningkatkan Kualitas Dari Murid-murid Kita Iya Betul Cuman Saya Hanya Akan Bingung Masalah Pembagian Di Waktunya Karena Dari Modul-modul Yang Diberikan Itu Memang Tidak Tidak Spesifik Menjelaskan Kapan Kita Akan Masuk Kedalam Spreadsheet Yang Khusus Terkait Dengan Akutansi Apa Namanya Pengaplikasian Jurnal Umum Buku Besar Dengan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet Nah Tadi Disinggung Juga Pada Dua Semester Tiga Semester Nah Itu Saya Kurang Paham Karena Apa Namanya Di Semester Ketiga Atau Bagaimana Itu Tadi Maksudnya Jadi Di Semester Satu Dan Semester Dua Itu Nanti Penguatan Elemennya Yang Sudah Ada Di Struktur Kurikulumnya Nanti Dilihat Di CP Ada Elemen Elemen Itu Kemudian Nanti Di Semester Tiga Empat Dan Lima Itu Project Based Learning Di Dengan Elemen Yang Lain Begitu Ya Berarti Kalau Saya Sebelum Saya Lupa Saya Menggandeng Langsung Ke Mappel Ini Akutansi Dasar Betul Akutansi Perusahaan Dasar Menggandeng Mereka Memang Kurtilas Kemarin Kelemahannya Terjadi Pengulangan Ketika Kita Menjelaskan Kembali Materi Di Pelajaran Spreadsheet Itu Terjadi Di Mata Pelajaran Lain Jadi Mubazir Diulang Ulang Lagi Materi Yang Sama Anak Juga Jadi Bosen Gitu Berarti Bisa Mengkombinasi Dengan Materi Elemen Yang Lain Bergandengan Dengan Tadi Perusahaan Jasa Dagang Kita Kolaborasi Dengan Pelajaran Tersebut Kolaborasi Lagi Sama Idukanya Betul Ijin Menambahkan Juga Bu Kebetulan Saya Disini Juga Mengampu Matal Spreadsheet Kalau Misalkan Kita Identifikasi Dari CP Disini Pada Akhir Fase E Peserta Didik Mampu Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka Mengolah Data Berdasarkan Karakter Sampai Grafik Endingnya Kan Kalau Saya Lihat Itu Nah Ini Betul Kata Ibu Global Ya Bu Untuk CP Nah Justru Ini Lebih Menguntungkan Sebenarnya Bu Ketimbang CP Yang Sangat Detail Karena Kalau Misalkan CP Detail Kita Mesti Mengacu Pada Yang Dicantumkan Oleh CP Tersebut Nah Jika Melihat Dari CP Ini Disini Mengolah Data Berdasarkan Rumus Nah Namun Rumus Disini Tidak Disebutkan Rumus Apa Kita Bisa Saja Menyampaikan Kesiswa Itu Rumus Fungsi Statistik Matematika Iya Betul Kemudian Mengolah Data Menggunakan Fungsi Nah Fungsinya Disini Juga Tidak Spesifik Disebutkan Fungsi Apa Nah Itu Bisa Disesuaikan Dengan Karakteristik Peserta Didik Dan Kebutuhan Industri Yang Itu Jadi Sebenarnya Ini Lebih Menguntungkan Bu Kalau CP-nya Global Kalau Menurut Saya Jadi Bisa Terserah Kita Tidak Terlalu Terbebani Ya Kalau Standar Itu Saja Waktu Yang Kita Punya Itu Lebih Dari Cukup Sebenarnya Betul Ibu Betul Sekali Waktunya Lebih Panjang Dengan Kompetensi Yang Lebih Sedikit Seperti Terima Kasih Atas Penjelasannya Bu Ibu Sekalian Sama Berikutnya Bu Indah Ada Bu Afrita Silahkan Bu Afrita Terima Kasih Bu Indah Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ini Perkenalkan Saya Bu Afrita Dari SMK Mawadiyah Dua Pekan Baru Sebelumnya Kami Sudah Menggunakan Kurikulum Terbaru Ini Sejak Tahun 2021 Ya Bu Sekarang Yang berubah Jadi Kurikulum Merdeka Artinya Kami Tahun Ini Sudah Menggunakan Konsentrasi Konsentrasi Untuk Akuntansi Itu Ada Dua Yang Kita Ambil Yaitu Akuntansi Dan Layanan Perbankan Syariah Nah Untuk Akuntansi Itu Kita Berarti Sudah Berada Di Pase F Pase F Yang Kita Temui Di Sana CP Ada Enam Elemen Ya Bu Kalau Tidak Salah Ada Yang Pertama Itu Ada Ekobis Kemudian Ada Akuntansi Kemudian Akuntansi Lembaga Akuntansi Keuangan Kemudian Akuntansi Serta Administrasi Pajak Nah Yang Disini Yang Jadi Permasalahan Pada Saat Kita Analisis CP Itu Kan Kita Menggunakan Artinya Untuk Tiga Semester Ibu Ya Tiga Semester Yang Kita Bingungkan Sementara Nanti Anak-anak PKL Sistem Blok Pada Di Kelas 12 Nah Artinya Disini Kita Tentu Harus Bisa CP Mana Yang Didahulukan Sebelum Anak Turun PKL Apakah Bisa Berapa CP Yang Digabungkan Atau Misalnya ECOBIS ECOBIS Ini Kan Capaian Pembelajarannya Tidak Terlalu Luas Cakupannya Apakah Hanya Di Kelas 11 Saja Kita Ajarkan Sementara Nanti Yang Untuk Di Semester 5 Atau 6 Apakah Kita Banyak Menggunakan Yang Ada Lima Elemen Tadi Apakah Boleh Seperti Itu Atau Bagaimana Ibu Apakah Harus Kita Analisis Semua CP Dulu Jadi Kebutuhan Untuk ATP Nanti Perjam Bagaimana Cara Menganalisis Menganalisis Seperti Itu Untuk Yang Membagi Tiga Semester Ini Terima Kasih Ibu Saya Menjawab Bu Amrita Itu Dilihat Struktur Kurikulumnya Dulu Jadi Umpamanya Konsentrasinya Itu Jumlahnya Berapa Ditambahkan Untuk Yang Kelas 12 Damnya Berapa Kemudian Dibagi Pembagian Tergantung Dari Kebutuhan Disesuaikan Dengan Karakteristik Siswa Ibu Dan Dudi Yang Ibu Gandeng Kemitraan Sekolah Yang Digunakan Jadi Pemusatannya Dimana Pembagian Waktunya Yang Banyak Yang Mana Yang Yang Paham Betul Adalah Ibu Karena Ibu Yang Mengajar Di Sekolah Ibu Begitu Berarti Disesuaikan Dengan Karakteristik Siswa Ya Bu Ya Betul Karena Fokus Dari Kurikulum Merdeka Adalah Bukan Lulusannya Tetapi Karakteristik Anak Yang Diputuhkan Dudi Yang Kita Gandeng Seperti Apa Gitu Makanya Prakerin Nya Kan Di Semester 6 Ibu Di Semester 6 Jadi Ketika Dudi Menghendaki Lulusan Kita Justru Kita Tinggal Menyerahkan Ijasahnya Kepada Dudi Ibu Jadi Anak Langsung Bekerja Begitu Maksudnya Begitu Bu Afrita Ibu Artinya Disini Kita Analisis Kebutuhannya Ya Bu Ya Kebutuhannya Betul Kemudian Yang jadi masalah Dulu Kan Di Kurikulum 13 Itu Kan Ada ECOBIS Dengan Amstrasi Umum Yang Sekarang Digabung CP Kebutuhannya Ya Bu Nah Itu Kan Dulu Sebetulnya Maksudnya Di Kelas 10 Itu Pun Di C1 Nah Sekarang Jatuh Masuk Ke Pase F Apakah Disini Saya Juga Pengen Meminta Pandangan Apakah Untuk Administrasi Umum Dengan Dengan ECOBIS Tadi Kita Sampaikan Untuk Sampai Kelas 12 Itu Kebutuhannya Itu Nanti Dikembalikan Lagi Ke Karakteristik Lulusannya Yang Ibu Diminta Dari Judinya Seperti Apa Makanya Kemarin Dari Pak Nanang Juga Bilang Gini Kami Tidak Ingin Sinkronisasi Kurikulum Tetapi Kurikulum Duduk Bersama Antara Judi Dan Sekolah Kurikulum Seperti Apa Yang Diinginkan Itu Realisasi Konkretnya Seperti Apa Ibu Dengan Dudi Duduk Bersama Kemudian Ngobrol Istilahnya Ngobrol Seperti Dengan Tingkat Kebutuhan Ya Terima Kasih Bu Ada Yang Menambahkan Teman-teman Ya Mungkin Bu Sedikit Saja Mungkin Dari Maksud Bu Afrit Bu Afrita Tadi Apakah Boleh Yang Ekonomi Bisnis Dan Adungnya Hanya Diberikan Di Kelas 11 Saja Mungkin Begitu Ya Bu Untuk Yang Di Semester Atau 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 Pas Pas Di Semester Tidak Diberikan Karena Kita Fokus Ke Materi PKL Mungkin Seperti Itu Ya Sebenarnya Boleh Saja Ibu Kita Disini Lihat Skala Prioritas Juga Ibu Jadi Kalau Misalkan Dirasa Materi Adum Dan Ekonomi Bisnis Ini Kan Kompleksitasnya Juga Tidak Terlalu Ribet Dan Rumit Seperti Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang Dan Manufaktur Jadi Kalau Misalkan Dari Hasil Kemarin Kita Itu Kita Lihat Materi Esensial Kemudian Disesuaikan Dengan Karakteristik Siswa Bisa Jadi Jika Misalkan Industri Pasangannya Meminta Ekonomi Bisnis Dan Adum Ini Misalkan Dia Ajarkannya Nantilah Belakangan Atau Misalkan Jamnya Dikurangin Saja Karena Kami Dari Perusahaan Pengen Anak Mahir Di Elemen Ini Misalkan Nah Seperti Itu Sebenarnya Bisa Saja Bapak Ibu Kalau Misalkan Itu Memang Permintaan Dari Industri Pasangan Kita Seperti Itu Ibu Ya Jelas Bu Dalia Ya Terima Kasih Bu Sama Sama Berikutnya Mungkin Bu Ada Yang Ada Bu Emma Baik Tadi Ada Dari Bu Emma Tarolina Silahkan Bu Ya Halo Malam Semuanya Halo Bu Emma Malam Malam Ya Ini Sebenarnya Saya Bukan Mau Mengajar Bapak Ibu Karena Ibu Sudah Ikut Latihan Di Bispar Kemarin Cuma Memang Perlu Pembiasaan Untuk Membiasakan Untuk Menyebut Bukan Mapel Lagi Tapi Elemen Kayak Tadi Misalnya Mapel Spresist Mapel Akuntansi Sudah Sudah Tidak Ada Itu Jadi Semuanya Masuknya Ke Elemen Dan Elemen Elemen Yang Ada Di Capaian Pembelajaran Di Fase E Itu Bukan Lebih Mudah Lebih Kompleks Karena Ada Elemen Elemen Yang Materinya Itu Baru Tidak Ada Di Mapel Manapun Di Kurikulum Sebelumnya Terutama Tentang Mengenali Lingkungan Bisnis Yang Ada Kompetensi Kahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga Di Program Bukan Kompetensi Program Kahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga Itu Sudah Cukup Memadai Termasuk Misalnya Elemen Yang Spesit Kalau Dicermati Itu Elemen Spesit Kan Yang Elemen Terakhir Nah Sandal Itu Bumbung Di Elemen Yang Pertama Di Elemen Pertama Itu Kan Juga Ada Sedikit Bedanya Di Elemen Pertama Itu Untuk Siklus Kalau Di Elemen Yang Terakhir Itu Dia Untuk Lebih Rumus Rumus Fungsi Fungsi Yang Bisa Digunakan Untuk Mendukung Laporan Keuangan Jadi Jadi Memang Untuk Yang Elemen Fase E Itu Mengarahnya Ke KKNI Level 2 Ditambah Dengan Pengetahuan Tentang Bisnis Yang Ada Di AKL Sama Ini Bapak Ibu Bener Tadi Menyesuaikan Dengan Karakteristik Peserta Didik Tetapi Juga Jangan Sampai Melupakan Bahwa Kita Walaupun Merdeka Tapi Fokus Kepada Capaian Pembelajaran Itu Diskusi Kalau diskusi Dengan Dudi Itu Betul Tetapi Jangan Melupakan Bahwa Ada Capaian Pembelajaran Yang Harus Dicapai Harapan Saya Saya Hanya Berharap Teman-teman Di Akuntansi Bisa Membuka Konsentrasi Atau Mengarahkan Minat Anak Ke Konsentrasi Yang Lain Tidak Hanya Akuntansi Misalnya Layanan Perbankan Atau Layanan Perbankan Syariah Kenapa Karena Anak-anak Akuntansi Itu kan Sangat Berpotensi Untuk Diserap Di dunia Perbankan Maupun Perbankan Syariah Meskipun Tidak Semua Bank Syariah Itu Menerima Anak-anak Tulusan Kita Tapi Setidaknya Yang Setipe Dengan Bank Misalnya Koperasi Atau Lembaga Keuangan Lainnya Bukan Bank Tetapi Yang Kurang lebih Sama Bergerak Di bidang Jasa Baik itu Konvensional Maupun Yang Syariah Gitu Jadi Boleh Dari Sekarang Mungkin Kita Memikirkan Bapak Ibu Guru Ini Yang Terutama Memberikan Materi Tentang Elemen Dan Materi Perbankan Pengenalan Perbankan Dasar Itu Bisa Mengenalkan Perbankan Konvensional Dan Syariah Di Kelas Sepuluh Dengan Lebih Baik Supaya Nanti Paling Tidak Misalnya Sekiranya Ada Tiga Rombel Ada Satulah Yang Perbankan Atau Perbankan Syariah Makanya Kita Bisa Guru-guru Ini Mungkin Ada Beberapa Guru Yang Di Training Untuk Spesialis Nanti Fokus Ke Perbankan Layanan Perbankan Atau Layanan Perbankan Syariah Kalau Saya Sendiri Pengalamannya Ternyata Belajar Belajar Perbankan Terutama Perbankan Syariah Karena Sudah Dua Tahun Berturut Itu Kami Ikut LKS Perbankan Syariah Dan Juara Berturut Meskipun Kami Tidak Punya Jurusan Perbankan Syariah Tapi Bisa Unggul Ternyata Karena Jasa Aslinya Kalau Perbankan Lebih Kejasa Lebih Mudah Siklusnya Tetapi Memang Kalau Syariah Harus Belajar Tentang Akat Akat Karena Kuncinya Adalah Di Akat Sedangkan Perbankan Sangat Mudah Karena Jurnal Umum Saja Perbankan Itu Kan Hanya Jurnal Membeda Dengan Dagang Dan Manufaktur Jadi Jangan Sampai Nanti Kita Semua Fokusnya Ke Konsentrasi Akuntansi Saja Boleh Kalau Misalnya Nanti Dari Tiga Rombel Salah Satunya Di Perbankan 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 Syariah Itu Bapak Ibu Mungkin Nanti Kita Boleh Usul-usul Di grup Mau Bikin Pelatihan Apa Jadi Nanti Misalnya Konsentrasi Anak Itu Di Akuntansi Kita Kenalkan Juga Apa Namanya MAPEL Yang Ada Di Sorry Elemen-elemen Yang ada Di MAPEL Layanan Perbankan Atau Perbankan Syariah Itu Masukan Dari Saya Ini Kita Kebanyakan Bahas Di fase F Untuk MAPEL Akuntansi Sementara Ada Pilihan Konsentrasi Tiga Kenapa Tidak Kita Manfaatkan Jadi Yang tadinya Cuma Perbankan Sekarang Bebas Mau Konsentrasi Apa Sama Juga Kita Akuntansi Bisa Nanti Ke Perbankan Toh Sebenarnya Bapak Ibu Guru Yang Ajar Selama Ini Di Perbankan Maupun Perbankan Syariah Itu Semuanya Semuanya Basicnya Pendidikannya Akuntansi Jadi Kita Sama-sama Belajar Gitu Bapak Ibu Masukkan Dari Saya Sementara Mohon Maaf Kalau Saya Panjang Lebar Ibu Mohon Maaf Terima kasih Ibu Emma Terima kasih Ibu Atas Pencerahannya Terima kasih Sekali Ini kan Acaranya Ngobrol Santai Jadi Saling Sharing Masih Ada Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Tidak Ada Dicep Tidak Ada Bu Baik Kalau Tidak Ada Itu Tadi Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Sebelum Acara Ditutup Akan Disampaikan Simpulan Ngobrol Santai Kita Malam Hari Ini Oleh Yani Puji Hatsuti SPD Kepada Ibu Yani Di Persi Terima kasih Ibu Indah Silistian Perkenankan Bapak Ibu Sebelum Membacakan Kesimpulan Hasil Obrolan Santai Kita Malam Ini Kami Segena Panitia Mohon Maaf Atas Kesalahan Penulisan Pada Frayer Kami Yang Awalnya Adalah Diseminasi Yang Benar Adalah Diseminasi Terima kasih Atas Perkenan Bapak Ibu Sekalian Baiklah Saya Bacakan Kesimpulan Obrolan Santai Malam Ini Adalah Satu Dalam Rangka Pemulihan Ketertinggalan Pembelajaran Atau Learning Law Yang Terjadi Dalam Kondisi Khusus Maka Dikembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan Yaitu Kurikulum Merdeka Yang Kedua Ke Cap Mendikbud Ristek Nomor 56 Garis M Garis M 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Dikuti Dengan Kemen Perubahan Nomor 262 Garis M Garis M 2022 Yang Ketiga Implementasi Kurikulum Merdeka Ada Tiga Pilihan Yaitu Mandiri Belajar Mandiri Berubah Dan Mandiri Berbagi Yang Keempat Capehan Pembelajaran Atau CP Membuat Sekumpulan Kompetensi Dan Lingkup Materi Yang Disusun Secara Komprehensif Dalam Bentuk Narasi Yang Kelima Tujuan Pembelajaran Jabaran Dari Kompetensi Yang Dicapai Peserta Didik Terdiri Dari Dua Komponen Utama Yaitu Satu Kompetensi Yang Kedua Ada Lingkup Materi Atau Konten Yang Keenam Alur Tujuan Pembelajaran Dapat Disesuaikan Dengan Keterkaitan Dan Kompleksitas Konten Dan Tidak Perlu Herarki Jika Ada Konten Yang Tidak Membutuhkan Prasarat Yang Ketujuh Sesuai Dengan Masukannya Bu Emma Kita Tidak Hanya Fokus Pada Akutansinya Saja Tetapi Bisa Dikembangkan Menjadi Akutansi Perbankan Dan Akutansi Perbankan Sari Demikian Kesimpulan Dari Obrolan Santai Kita Malam Ini Jika Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Obrolan Kita Memberikan Manfaat Bagi Dunia Pendidikan Amin Ya Rabbal Alamin Akhir Wakalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Bu Yani Yang telah Menyimpulkan Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Sebelumnya Mohon Maaf Untuk Peserta Untuk Bapak Ibu Yang telah Hadir Disini Untuk Mengecek Kembali Email Yang Dituliskan Sekaligus Presensi Tadi Agar Sertifikat Dapat Sampai Kepada Email Masing-masing Insya Allah Besok Email Besok Sertifikat Akan Sampai Kepada Email Masing-masing Sebelum Jam 12 Dan Sertifikat Berjumlah Dua jam Pelajaran Malam Bu Ida Mohon Maaf Bapak Ibu Karena Banyak Yang Minta Materi Rekaman Dan Lain Sebagainya Mohon Bapak Ibu Bergabung Di Grup Yang Sudah Kami Bagikan Karena Nanti Akan Kami Bagikan Disana Supaya Tidak Tercecer Karena Kami Tidak Tau Bapak Ibu Ada Di Grup Yang Mana Walaupun Nanti Kami Blessif Ke Banyak Grup Tapi Untuk Memudahkan Sebaiknya Bapak Ibu Bergabung Di Grup Yang Sudah Kami Bagikan Bapak Ibu Bukan Yang Tadi Di Awal Kami Tidak Tau Grup Siapa Dan Untuk Kepentingan Apa Tapi Yang Dibagikan Panit Insya Allah Nanti Rekaman Dan Materi Akan Dibagikan Disana Seperti Itu Terima 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 Simpulan Dari Bu Yanni Tadi Sekaligus Menjadi Tanda Berakhirnya Kegiatan Ngobrol Santai Sesi Satu Pada Malam Hari Ini Namun Bapak Ibu Jangan Terlewat Insya Allah Minggu depan Pada Hari Dan Jam Yang Sama Hari Jumat Jam 7 Malam Waktu Indonesia Barat Akan Ada Ngobrol Santai Sesi Dua Oleh Kelompok Tiga Dan Empat Dengan Topik Yang Tidak Kalah Hangatnya Juga Terkait Dengan Kurikulum Merdeka Di SMK Khususnya Program Akutansi Alhamdulillah Terima Kasih Kepada Kelompok Satu Kelompok Dua Bapak Ibu Yang Telah Menyempatkan Hadir Disini Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Dapatkan Bisa Membawa Manfaat Bagi Kita Semua Amin 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 Karena Foto Bersamanya Tadi Sudah Di Awal Ya Mungkin Saya Cukupkan Untuk Perteman kita Malam Hari Ini Sampai Jumpa Pekan Depan Bapak Ibu Saya Atas Kesalahan Kata Terima Kasih Dan Selamat Beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Ibu Silahkan Yang Belum Mengisi Link Presiden